Untuk mengerjakan pembuktian trigonometri nomor 5, kita akan ubah pembuktian yang dari ke kanan, yang panjang itu ya, kita ubah ke tangan 2 tangan 2X, oke? Nah, jadi kalau pembuktian boleh dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kita cari yang paling mudah saja ya, jadi dari kanan kita ubah ke kiri, oke? Nah, caranya sekarang kita perhatikan untuk bentuk pecahan seperti ini, cara cepatnya yaitu kita kalikan saja ini ke sini, ya, jadi kita kalikan miring ya, silang gitu, jadi begini kita kerjakan. Selanjutnya, untuk soal nomor 5-nya, cos X ditambah sin X jadi kuadrat, ya kan? Karena cos X tambah sin X dikalikan dengan cos X tambah sin X. Selanjutnya, kita kalikan yang sini juga sama, nah, berarti min, ya kan? Karena di sini lambangnya min ya, jadi kita tulis min dari cos X dikurang sin X kuadrat. Nah, kita buat penyebutnya per, bawahnya juga kita kalikan, jadi yang ini kali ini, ya, jadi cos X min sin X dikali cos X tambah sin X. Perlu diingat ya, untuk bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu bisa dibuat menjadi A min B dikalikan dengan A plus B. Nah, bentuk ini pun sama, jadi ini anggapnya ini sebagai A min B dikalikan dengan A plus B, jadi bentuknya menjadi A kuadrat min B kuadrat, yaitu cos kuadrat dikurang sin kuadrat, ya. Selanjutnya, kita akan buka kurungnya untuk yang atas, dan perlu diingat lagi, waktu kita SMP pelajaran aljabar, jadi kalau misalnya ada bentuk A ditambah B, kita kuadratkan, caranya yaitu yang A-nya kita kuadratin menjadi A kuadrat, Terus apalagi yang B-nya, yang plus B ya, plus B-nya dikuadratin itu menjadi plus B kuadrat, dan jangan lupa 2 kali A kali B, ya, jadi dikali seperti itu, hasilnya menjadi plus 2AB. Nah, begitu juga kalau misalnya A-nya kita kuadratin, min B-nya pun kita kuadratin, jadi plus, dan jangan lupa 2 kali A kali min B, jadi min 2AB. Nah, sekarang kalau kita praktekan ke bentuk seperti ini, berarti cos-nya yang ini nih, kita kuadratin, jadinya cos kuadrat X, terus sin-nya kita kuadratin juga, harusnya ini disini ikut ya, segrup ini, Jadi, plus sin X-nya kita kuadratin, menjadi plus sin kuadrat, dan jangan lupa 2 dikalikan dengan cos X dikalikan dengan sin X, jadi plus 2 sin X cos X. Nah, kita coba lagi untuk yang sebelah kanan, nah, untuk yang sebelah kanan, ini jadi kita buat min dalam kurung, ya, sama juga, yang ini kita kuadratin, berarti menjadi cos kuadrat X, yang min sin X-nya kita kuadratin, jadi plus sin kuadrat X, dan jangan lupa 2-nya dikalikan dengan cos X, dikalikan dengan min sin X, jadi min 2 sin X cos X. Seperti itu. Terus, kita bagi, per, untuk per-nya kita tulis, cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Nah, dari sini, kurungnya kita tulis, buka ya, jadi ada hal yang perlu diperhatikan sebelum itu, yaitu bentuk seperti ini, sin kuadrat, ditambah cos kuadrat, itu ada rumusnya yaitu 1, oke, dan ini juga sama ya, sin kuadrat, ditambah dengan cos kuadrat, hasilnya menjadi 1, ya, jadi kalau kita tulis ulang, berarti menjadi apa, 1, ditambah 2 sin X cos X, nah, ini min, kita buka kurung ya, ini kali ini ya, min 1, ya, karena cos X cos kuadrat, kita tambah sin kuadrat, itu 1, ya, jadi kita langsung aja, nilai ini adalah 1, terus, udah gitu, min dikali min jadinya plus 2 sin X cos X, nah, selanjutnya kita tulis bawahnya per cos kuadrat, dikurang sin kuadrat, nah, ini ada yang bisa kita hilangkan, 1 sama min 1, jadi, tinggal, 2 sin cos, ditambah 2 sin cos, menjadi 4 sin cos, per cos kuadrat X, min sin kuadrat X, nah, selanjutnya, kita lihat rumus lagi, yang harus kita ingat lagi, jadi, untuk rumusnya, rumus dari sin 2 X adalah 2 sin X dikali dengan cos X, dan untuk rumus cos 2 X, ada rumusnya, yaitu cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X, nah, jadi, yang 4 ini, kita bisa tulis 4 ini, yaitu 2 dikali dengan 2, nah, sehingga, yang bagian yang ini, 2 sin X cos X ini, kita bisa ubah menjadi sin 2 X, dan yang cos kuadrat min sin kuadrat ini, kita bisa ubah menjadi cos 2 X, karena ada rumusnya, jadi, 2 dikali sin 2 X dibagi dengan cos 2 X, dan perlu diingat lagi, untuk bentuk tangan, ada rumus ya, kalau tangan X, itu adalah perbandingan dari sin dibagi dengan cos, nah, sehingga, bentuk yang ini pun, yaitu sin dibagi cos, kita bisa ubah menjadi tangan, tapi tangannya adalah tangan 2 X, mengikuti yang ini, selamat menikmati... selamat menikmati... Terima kasih.